Jelang Hari Raya Idul Kurban 1445 Hijriah, tersediaan stok beras di Perumbulo Palopo mencapai angka 8.000 ton lebih. Angka ini akan terus bertambah dan dijadwalkan pekan depan stok akan masuk sebanyak 3.000 ton. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama di mana stoknya hanya sebanyak 2.000 ton lebih. Hal ini disebabkan karena tahun 2024 terjadi panen raya di daerah Jawa dan Sulawesi, sementara pada 2023 panen dilakukan secara bergantian. Khusus kota Palopo konsumsi beras per bulannya mencapai angka 1.2 ton. Pimpinan cabang bulog Palopo Muhammad Junaidi menegaskan Perumbulo tidak berwenang menaikkan harga beras, namun perannya hanya mengamankan harga di tingkat produsen dan menstabilkan harga di tingkat konsumen. Junaidi menambahkan untuk harga khususnya komoditi beras jelang hari Raya Idul Adha, harganya akan tetap stabil, sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Untuk memasuki bulan Lebaran Haji, insya Allah untuk komoditi khususnya beras itu tidak perlu dikhawatirkan harga akan stabil, karena memang suplai yang banyak sekarang dari pemilihan maupun dari stok yang kami kuasai sendiri untuk wilayah Palopo. Untuk diketahui, harga beras stabilisasi pasokan dan harga atau SPHP naik per 1 Mei 2024. Hal tersebut merujuk pada Surat Badan Pangan Nasional atau BAPANAS No. 142, tanggal 29 April 2024, perihal penugasan SPHP beras tahun 2024, yang awalnya seharga Rp 9.950 per kilo, saat ini naik menjadi Rp 11.000 per kilogramnya. Nada Gabrielia mengamarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.